Wahyu Alif warga Pramuka Soekarame Bandar Lampung hanya bisa tertunduk saat polisi menggirinya ke Mapolsek Soekarame Bandar Lampung Senin kemarin. Tersangka harus berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran tercatat sudah 21 kali, melakukan aksi pencurian dan penggelapan sepeda motor serta sejumlah barang berharga lain milik korbannya di sejumlah kawasan di kota Bandar Lampung. Tersangka yang sudah dua kali menjalani masa tahanan ini diketahui menjual hasil curiannya untuk kebutuhan membeli minuman keras. Hal ini diungkap oleh Kapolsek Soekarame Kompol Warsito. Ia juga menambahkan saat melakukan pencurian tersangka menjalankannya seorang diri. Bukan modusnya dia pertama merusak, memanjat pagar kemudian loncat melihat jendela kemudian mengambil kunci yang ada di meja kemudian langsung mengambil sepeda motor. Sudah berapa kali melakukan aksi pencurian ini Pak? Kalau pengakuan tersangka hasil pendalaman, penyelidikan kemudian integrasi bahwa sudah 21 kali melakukan pidana khususnya pencurian motor, penggelapan motor, kemudian penggelapan HP. Itu di berapa tempat ya di wilayah Bandar Lampung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.